Halo, selamat datang kembali di Razia Channel Kali ini Razia Channel ingin memberikan tutorial Tentang pembuatan video atau editing video Bruno Mars Yang berjudul Finish Mau tahu seperti apa judulnya? Kita lihat videonya seperti ini Kali ini kita lihat di video Bruno Mars ini Ada tampilan yang sangat unik Tampilan retro Tampilan model lama Sekitar tahun 90an Dengan tema coloring Full coloring Dengan tema brush-brush di masing-masing frame Lihat seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kali ini Razia Channel ingin memberikan tutorial Bagaimana cara memberikan frame to frame di Filmora Bukan di Adobe ataupun bukan di After Effects Tapi di Filmora Oke Awalnya Awal mula kita berusaha untuk buka Photoshop dulu Disini saya sudah ngumpulkan beberapa footage Dengan isi gambar Seperti ini Ini gambar brush Gambar brush beberapa warna Seperti kita lihat disini Di video ini Tampilan videonya Berukuran 4 banding 3 Ingat ya Ukurannya 4 banding 3 Karena tahun 90 dulu Ukuran video yang digunakan adalah 4 banding 3 Bukan 16 banding 9 Tapi 4 banding 3 Jadi Bruno Mars ingin memberikan Suatu tema yang unik Tema retro Tema vintage Yang model lama Jadi kita nanti Footage nya ini Kita buat di Photoshop terlebih dahulu Habis itu nanti kita masukkan di Filmora Oke Kita buat disini Karena nanti ukurannya adalah full HD Tapi 4 banding 3 Maka ukurannya levelnya adalah Kalau perhitungannya 1440 x 1080 Kalau 16 banding 9 Yaitu 1920 x 1080 Ini sekarang kita pakai 1440 x 1080 Artinya disini Ukurannya 4 banding 3 Seperti ini ukurannya Nah seperti ini 4 banding 3 4 banding 3 Seperti ini Halamannya Habis itu Kita masukkan Footage per footage disini Seperti halnya kita coba Yang warna Biru Masukkan warna Warna hiju terlebih dahulu Warna hiju terlebih dahulu Kita masukkan disini Kita taruh di Kita coba disini Kita taruh kecil Taruh disini Lagi Taruh disini Oke Habis itu jangan lupa Opacity nya Opacity nya ini 100 Biar kelihatan nanti ada opacity nya Kita pahinkan di angka 20% Kita simpan Kita simpan Kita simpan Dijadikan PNG PNG Dijadikan Frame 1 Seperti itu Kita buat 8 frame yang sama Seperti yang tadi itu Jadi sehingga total Kita akan dapat 8 x 4 32 32 frame yang sama Kita buat Seperti frame Sampai Jadi frame ke 8 Sekarang kita masuk di Filmora Filmora Kemudian kita import Kotech tarian Seperti ini Kotech tarian Kita Masukkan File Karena ini adalah bentuknya 4 banding 3 Maka kita file New project Habis itu Kita mainkan di 4 banding 3 Seperti ini Layarnya Setelah itu Kita masukkan Disini Masukkan Disini Karena ini adalah bentuknya 16 banding 9 Sedangkan ini adalah Rego nya adalah 14 banding 9 Maka kita edit Disini Kita crop And zoom Jadikan 4 banding 3 14 40 Kita mainkan Agak Di mana gambarnya Semuanya tampil Oke Habis itu Kita import Semua frame tadi Ke 8 frame tadi Import Di dalam sini Kita import Masuk 1x1 Di bawah Di bawah Dengan Diatur Kecepatannya Karena kecepatannya Disitu Agak cepat Kita mainkan di Baru Disini Yang kedua Yang kedua Tidak sama Sia sama Disini Kita cut Relate Kita masukkan Disini Nama Dan jika juga gitu Kita masukkan Disini Relate Tercat Sudah Kita masukkan Disini Oke Setelah Kedelapan frame Dari Dimasukkan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam S7 Selapan Untuk Menghemat Waktu Kita copy Semua Ini Kita copy Semua Jalan Selanjutnya Cuma ada Pengecualian Biar ada Perbedaan Dari Frame Sebelumnya Masing-masing Frame Kita balik Semua Frame Satu Kita balik Disini Kita balik Efek Flip Ya Perbedaan Kita balik Frame Dua Juga Gitu Kita balik Sehingga Ada Perbedaan Disitu Oke Kita balik Kita balik Lalu Di balik Dua Oke Sudah Selesai Kita export Kita namanya Hasil Voltage Varian Mirip VNC Ya VNC VNC Karena Creme Nya Sini Adalah Full Color Kita buat Taryanya Mirip VNC Oke Oke Selesai 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 VNC 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 Oke teman-teman Tadi hasil exportnya Sudah selesai Sudah finish Bila mana ada pertanyaan Kenapa kok Kenapa kok Sebegitu rumit Sehingga membuat frame per frame Dari Photoshop ke Filmora Karena Filmora Tidak punya Fitur template Setu template seperti yang ada di Adobe Premiere Ataupun di After Effects Sehingga Kita membuat frame per frame nya Dari Photoshop Kemudian kita masukkan di Filmora Kemudian kita clean screen disitu Terus itu kita masukkan Dari Per second nya Terus kemudian kita gabungin Kita masukin disitu Dan hasilnya Seperti Ini Terus kemudian kita